selamat menikmati subuh jadi ada masukkan qobl al-fajri sholat sunnah sebelum subuh jadi antara fajar dan sebelum subuh itu sebetulnya sama saja cuma kita melihat hadis itu secara letter like artinya cuma melihat saja nanti itu ada istilah syarahnya ada penjelasannya sehingga ada masukkan qobl al-fajri itu adalah sebelum melaksanakan sholat subuh fajar itu adalah subuh sehingga kita tidak bisa langsung mengartikan oh ini artinya seperti ini karena arti arahnya seperti ini enggak kadang ada kitab itu dengan syarahnya nah syarah itu yang menjelaskan akan daripada arti perkata ya di dalam setiap kitab-kitab yang kita baca tersebut seperti halnya al-quran ada namanya ilmu tafsir ya ada namanya ilmu tafsir itu menjelaskan perkata ya perkata daripada al-quran nama Allah terima kasih Terima kasih.